hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen poro sedulur semua selamat pagi menjelang siang temen-temen salam sehat salam sejahtera untuk kita cuma pastinya oke di video kali ini saya akan mereview sapi saya sendiri nih temen-temen ceritanya jadi di video sebelumnya waktu saya pembelian itu keadaan sapinya ini posisinya belum dikeluh ya temen-temen waktu awal pembelian itu dan sekarang sudah dikeluh ya kenapa waktu itu saya beli karena ya karena suka yang pertama pastinya dan harganya juga terjangkau dan untuk sapinya juga ini cukup bagus ya temen-temen menurut saya bisa kita lihat ini yang si metal ini nah ini usianya saat ini sudah tujuh bulan temen-temen nah untuk yang pegon atau kebioran itu sekitar 8 bulan belum lama dikeluh ya pertumbuhannya juga udah lumayan besar besar dari video sebelumnya bisa temen-temen lihat dan untuk jenis kelaminnya itu sendiri ini jantan semua ya temen-temen jadi dua ekor ini jantan semua bisa kita lihat makanya melahap temen-temen nah ini juga belum lama baru divaksin sekitar dua minggu kebelakang temen-temen jadi di wilayah Lampung timur khususnya di desa serijosari ini sudah hampir merata untuk sapi pediatannya ini rata-rata udah udah divaksin temen-temen pastinya untuk sapi ini di kandang sendiri ini udah ada sekitar dua bulan ya temen-temen dia kandangnya sederhana temen-temen bisa dilihat langsung itu tadi habis nyari rumput temen-temen rumput polonjono dan tebon jagung orang tanya kudung dulu penuh pendur orang gue penuh penduk bingung ya celengan salah satu investasi dalam bentuk hewan ya inilah dia dan bisa kita lihat ya temen-temen sapinya itu sendiri ini untuk kakinya ini ya cukup bagus ya nggak terlalu bagus cuman ya cukup bagus menurut saya kalau untuk digemukan ini ya masih cocoklah temen-temen dilihat dari kaki-kakinya posannya tujuan dari pengembukan itu sendiri dan ketika kita memilih sapi yang apa namanya kaki-kakinya cecek itu ya salah satunya untuk menopang berat badan temen-temen nah bisa kita lihat ini yang jenis pekon ini ini paling jinak temen-temen sapinya atau kutuk bahasa Jawanya jadi untuk peternak sapi pemula pastinya yang hafzik perhatikan ya kalau memilih sapi jantan ya pilihlah kaki-kaki yang jejek juga nah bisa kita lihat ya temen-temen dan juga postur badannya itu cukup bagus kulit tani kandel ternyata kaki besar hasilnya ketika berat badan melampau di atas itu sapinya itu masih bisa menopang kecuali kalau kakinya itu jelek nah itu sangat bahaya kalau misal tetap kita paksain untuk dipentemukan orang bagus pasunya oke mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya sapi seputar sapi khususnya nah kalau ada salah kata saya mohon maaf hasilnya temen-teman dan jangan lupa selalu dukung channel kita peternak dengan cara subscribe like dan komen pastinya supaya tetap semangat terlalu membuat konten konten video seputar peternakan Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Ngari salam ngari salam ngari Terima kasih.